Jatah 6 pemain asing memang telah terisi, namun hal itu tak mengurangi niatan Persik berburu pemain. Tentu saja kali ini yang diincar adalah jatah pemain lokal. Direktur Persik Kediri Arief Syaifuddin menyebut, perekrutan pemain anyar belum tuntas, pintu transfer masih terbuka. Sampai saat ini, proses evaluasi pemain terus berlangsung, terutama setelah datangnya pelatih Marcelo Rospide. Setelah datangnya Marcelo hingga Liga dimulai, Arief menyebut jika bongkar pasang pemain masih bisa terjadi. Bahkan rencananya, Arief menyebut jika masih ada 1 hingga 2 pemain yang sedang diincar oleh klub berjuluk macan putih itu. Hingga saat ini, proses negosiasi masih berlangsung. Jika deal, pemain tersebut akan segera dikenalkan, karena berhubungan dengan waktu dimulainya Liga yang sudah mepet. Sementara itu, diketahui sebelumnya jika Persik telah mengenalkan beberapa pemain anyarnya, seperti Eko Saputro, Paolo Pedro, M. Supriadi, Haikal Rika Rizal, Harina Sution, Ahmad Agung, dan terakhir adalah Simen Lingbo. Terima kasih telah menonton!